Dalam sepekan ini, mulai Senin 9 Desember hingga 13 Desember, kantor DPRD Kota Batam terlihat kosong dan sepi dari aktivitas dan kehadiran anggota Dewan. Di sitap ruang komisi hanya terlihat meja kursi dan dokumen-dokumen rapat. Dari pantauan, hanya Yudh dikurnain Ketua Komisi 2 DPRD Batam yang hadir dan berada di ruangannya. Terkait sepinya gedung Dewan tersebut, Yudh mengatakan saat ini sejumlah anggota Dewan keluar kota mengikuti pansus dan banggar DPRD. Dan sebagian lainnya ada yang pulang ke rumah untuk keperluan lain. Menurut Yudh, tidak ada sanksi khusus terkait masalah bolos atau kosongnya kantor DPRD dari kehadiran Dewan. Hanya saja mungkin ada sanksi moral dari masyarakat. Basarnya memang ada yang lo pansus, ada yang banggar, ada yang menyelesaikan pansus, konsulasi, juga banggar. Masuk banggar atau masuk banggar. Kebetulan kan sudah pulang, sudah pulang ya, jadi masuk-musuk kantor. Mungkin ada urusan lain lagi, Pak? Urusan, ya setahu saya sih memang kalau di program keunjungan kita kan tidak ada di banggung. Memang ya lata-lata menjalani tugas yang memang yang sudah dipercaya malah kan. Ada yang konsultasi pansus, ada yang pansus, ada yang banggar. Tapi kalau ketika anggota Dewan tidak masuk, tidak diwajibkan itu bagaimana? Maksudnya? Kalau tidak hadir, tidak hadir gitu loh, tidak absen. Anggota Dewan itu kan, ya itu tergantung anggota Dewan yang asal simbolan lainnya. Tidak ada apa-apa ya? Mereka dalam arti bisa jadi, mungkin dia jalani tugas, nyerah inspirasi masyarakat, ini bisa jadi. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov mengatakan, sesuai peraturan dan tata tertib di DPRD Kota Batam, tidak ada absensi wajib di komisi-komisi. Absensi hanya ada pada saat rapat paripurna. Jika dalam sidang paripurna, 6 kali anggota DPRD tidak mengikuti sidang, akan direkomendasikan oleh Badan Kehormatan ke Partai Persangkutan untuk dihajukan PAW atau dipecat kepada anggota yang absen. Aturan dan tata tertib di DPRD Kota Batam itu, tidak ada absensi wajib di komisi-komisi. Ada absensi sesuai tata tertib yang wajib, itu pada sidang paripurna. Sidang paripurna itu sesuai dengan tata tertib, 6 kali berturut-turut anggota DPRD tidak mengikuti sidang paripurna, itu sudah bisa direkomendasikan oleh Badan Kehormatan ke Partai Persangkutan untuk dilakukan pergantian antarwaktu alias dipecat. Biarlah masyarakat yang melakukan penilaian. Saya juga pagi bangun jam 6 pagi di depan rumah saya itu tidak kurang dari 20 orang masyarakat datang melakukan pengaduan. Tapi saya masih sempat-sempatkan datang ke DPRD ini, ke kantor ini. Saya juga harus mengatur waktu, kalau malam baru saya lakukan konsolidasi untuk kampanye. Harapan saya kawan-kawan juga bisa seperti itu. Terkait anggota dewan yang sering absen, Ruslan Kabulato berharap meski dewan yang banyak kesibukan di luar seharusnya selalu hadir di kantor DPRD Batam. Nikolas Amunmama, STP Batam mengabarkan.